Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih Orang baik Bukan tonton Usah wangan Jantungku Dan marah Gak punya seni Sepiro kesungguhanku Aku siap Demi cinta apapun Gantung korbankan Sembilan Sepiro kesungguhanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumaha wartosna sadayana Dara ramang bang tulus Dara ramang yate Alhamdulillah Ya Allah Maaf teman-teman Tadi aku udah buat live Tapi Kata yang nonton Suaranya putus-putus Dan aku monitor juga putus-putus Bukan Bukannya mas tulus Baper dimatiin live yang gak Tapi memang Disini sinyalnya agak susah Jadi Mas tulus itu di salah satu Cottage Atau resort yang ada di Ciwide Ya Lagi di Ciwide Dan Sebenarnya Harusnya itu 16 itu udah pulang Sebenarnya 16 udah pulang Tetapi Wallahualam ini semua kayaknya udah diatur sama Allah ya Jadi mas tulus itu Kalau teman-teman tanya Ke Bandung Liburan Ya gak apa-apa Mas tulus mah liburan lebaran Mungkin banyak yang nanya seperti itu Terus Kenapa gak bikin vlog Kita kan juga mau tau Perjalanan mas tulus Dari Jakarta ke Bandung Ngapain aja Terus yang 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 bikin Saya pengen bikin video ini Teh Teman-teman juga banyak Mas tulus Bandungnya Dimana Dimana Bandungnya Saya mau Ketemu Katanya Saya mau kasih oleh-oleh Khas Bandung Katanya gitu Itulah kenapa Bukan berarti Mas tulus ini Sebelumnya minta maaf ya Buat teman-teman Jangan tersinggung Saya gak Gak menutup diri Untuk gak ketemu Sama teman-teman Saya juga gak nolak Untuk diberikan oleh-oleh Jadi sebetulnya Saya itu kesini Memang Satu Memang niat awalnya Teh liburan Yang kedua Memang ada yang Diemban Ada Ada tugas Yang saya emban Kesini teh Jadi ya Karena teh-tehan Jadi gue jadinya Ada Sunda-Sunda antisan Jadi memang Mas tulus itu Satu Memang niatnya liburan Sama Mas Wardi Tau lah ya Kami di Jakarta Berdua Yatim-Yatuh Untuk pulang kampung Kami masih belum bisa Meng-cover uangnya Kok bisa Liburan Tapi gak bisa pulang kampung Kenapa gak pulang kampung aja Kenapa gak ziarah aja Pasti ada beberapa pertanyaan Yang seperti itu Yang masuk Takutnya Kok bukannya Mendingan pulang kampung aja Ziarah ke orang tua Kenapa malah milih Liburan Nah ini saya jelaskan dulu Teman-teman Saya itu dapat Endorsan Hotel Sebetulnya Dua hari Di Bandung 15 sama 16 Eh 14 sama 15 Jadi 16 itu Saya check out Saya pulang Sebetulnya Tetapi Gak tahu Gimana ceritanya Kami 16 masih disini Karena ada lagi nih Yang Mas Tulus kan Pengen berendam air panas Itu di cottage itu Dekat di cottage Atau deket resort Tempat kita nginap ini Ada pemandian air panas Namanya Non Ciwalini 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 Kalau gak salah Maya Nah Kebetulan banget Saya kan memang Yang 14-15 itu Gak kejangkau Kalau misalnya Mau ke Ciwalini Karena dicek Ciwalini Tep Buka sampai jam 5 sore Sedangkan kita di tanggal 16 itu Ada yang dikerjain Jadi intinya Mas Tulus itu Ke Bandung Bukan cuma liburan Intinya itu Ada yang diurus Di Bandung Ada yang dikerjain Jadi Akhirnya Alhamdulillah Dapat Kita kan belum pernah ya Maksudnya Kalau teman-teman Gak percaya mah Terserah Tapi Saya mah bener-bener Modal bensin Sama tol Tol 200 ribu Kalau gak salah Tanya tuh Wardi juga bawa Bensin aku ngisi 300 ribu Kurang sabrahannya Sisa 2 ribu Mereh Kayaknya itu Jadi aku tuh Modal 500 ribu Kesini teh Semuanya ditanggung Sama Hamba Allah Yang Yang ngasih saya Rezeki Bukan rezeki Tapi beliau yang Memesankan Kotechnya Sampai disini Gitu istilahnya Nah Akhirnya Kemarin Saya ke Ciwalini Itu Ada satu hal Yang harus kalian tahu Mungkin teman-teman Masih ingat Ketika Mas Tulus Di video sebelumnya Berkali-kali Ngomong Bandung Soal Bandung Soal Bandung Soal Bandung Ngerti gak Ingat gak Mas Tulus Suka ngomong Bandung mau ada ini Bandung mau ada itu Seperti halnya tuh Eh yang lukitol Trondol Eh yang maung telon Khususnya Itu tuh Sampai ngomong Bandung-Bandung Bandung terus-terusan Bandung Nah inilah Salah satu hal Yang membuat Mas Tulus Akhirnya Visit ke Bandung Atau datang ke Bandung Satu Pengen liburan Memang yang kedua Nah Kebetulan banget Ada hamba Allah Yang menyediakan Bahkan Dibilang lebih Berlebihan Karena hotel yang 14-15 Tanya dua kamar Ya kan Dua kamar Sedangkan aku bertiga Sama Fahmi aja Fahmi kan di Bandung Jadi dinyusul Kamar itu ada dua Nganggur Satunya gak kepake Sebetulnya Akhirnya apa Aku misah kamar Aku sama Fahmi Wardi Samp sendirian Aku suruh Wardi Ngajak temen gitu Mama Mbak Novi Juga Tau gitu Kalau emang mau Aku juga gak apa-apa Ya mama sama Wardi Atau mama sendiri Aku sama Wardi Sampai Fahmi gitu ya Kalau ada yang mau ikut Tapi juga gak masalah Jadi memang Sejujurnya mah Kalau temen-temen Bilang Kok gak pulang kampung aja Gak ziarah Kenapa pilih ke Bandung Satu Rezekinya belum cukup Dan dua Mungkin Allah belum mengizinkan Nah Yang berikutnya Atau yang selanjutnya Saya teh ke Bandung Bukan liburan Hungkul Maksudnya teh Jadi bukan liburan Full liburan Ke Bandung teh Ada misi Ada sesuatu Yang harus saya kerjakan Cerita-cerita horror Di Bandung ini Itu banyak banget temen-temen Fahmi teh Saksinya Jadi sepanjang jalan Mana Yang ayah bulet-buletan batu Itu mana Fahmi Yang aku lihat macan Kata kamu Lain macan Kalau disini mah mau Jadi aku tuh berantem Sama si Fahmi Karena memang temen-temen Sepanjang jalan dari Bandung itu Kan memang katanya Sedang ada pembatasan Segala macem ya Terus macet Segala macem Alhamdulillah Aku sama Mas Wardi Kayaknya dua jam setengah Sudah sampai Dan gak ada Gak ada ini gitu loh Kayak Kayak dipermudah Tapi ada juga Yang lain-lain Nanti Mas Tulu cerita lagi Pas di Bandung teh Di kota Ya Lagi itu Banyak yang Batu-batu Bulet-bulet itu Aku gak tau daerah mana Itu sepanjang jalan kami teh Dibarengin sama macan itu Kalau kata si Fahmi Mau gak Kalau aku mah bilangnya macan Jika harimau gitu Kayak Ya harimau Kalau bahasa Indonesia Harimau macan Orang Jawa kan bilangnya macan Kalau kata si Fahmi teh Mau Itu teh Aku udah diiringin Semuanya temen-temen perlu tau Jadi aku teh Kesini gak sendiri Itu yang harus kalian tau Gak bertiga Berapa Beribu-ribu Yang ikut Mas Tulu Itu ke Bandung Jadi memang Ada Salah satu hal yang dikerjakan Tujuannya adalah Memang niatnya Insyaallah Sesuatu yang baik Untuk Bandung Memang Aku gak tau ya Bandung teh Mau ada apa Tapi memang beberapa kali Itu sering diucapkan ya Aku kan memang gak tau Seluk-beluk Bandung Seperti apa Tapi memang Ayang mau Ayang luki tau Ayang luki tau Yang notabene Lingkup Pengawasannya Bukan hanya Jawa Barat saja Tiba-tiba dia ngomong Bandung Cerondol juga sama Biasanya kasih info Sesuai soal Bandung Kan ayang maung ya Sama ayang mahkota tujuh Yang hijau Yang aku bilang Yang hijau Tapi ini teh Kayak ayang luki tau Kayak si Cerondol Juga ikutan ngomong Nah inilah misi kita Kesini teman-teman Misi kita teh Memang Satu liburan Yang kedua Memang ada yang dikerjakan Lah intinya Ada sesuatu yang harus Dinetralkan Ada sesuatu yang Kudu dibersihkan Maksud nama gitu Ada yang harus Diluruskan Dan saya teh penasaran Juga Sebener nama Alhamdulillahnya tuh Kalo kata Yang maung telon teh Apa sih Diiringi Apa Istilahnya kalo bahasa Diterusnya gini Beliau bilang Kedatangan kamu disini Itu diiringin sama Itu teh teman-teman Yang katanya Kata teman-teman yang maung kan Memang macan semua Gitu Apa sih maung lah ya Macan lah Sama aja teman-teman Artinya mah Cuman kalo saya kan Biasa ngomongnya macan Gitu Nah Itu teh aku diiringin terus Memang Kayak Kayak ada yang memang Gimana ya Alhamdulillah Jadi Kalo dibilang ada gangguan Gak ada gangguan Saya teh ada gangguannya Pas mandi air panas Teman-teman Jadi pas ke Apa lo gak Gue jadi Sunda sih Nah Akhirnya Dapet tah tempat disini Kita sampai jam 12 Check in Taruh barang Kita langsung ke Ciwalini itu Dan aku tuh gak tau Ciwalini itu Artinya apa Ya teman-teman Aku terus panjang duduk Kenapa asa goyang Nah ini Di Bandung gak terlalu kerasa Yang di hotel di Bandung Waktu di kota Bandung Gak Tapi disini teman-teman Badan ku tuh kayak gini terus Ya Pertama kali masuk kotak Pertama kali check in Manorok barang Ini kenapa ya badanku goyang Gak Oke Aku lupain aja Biasa aja Terus akhirnya Ciwalini Nah adalah Aku ngerasa goyang terus nih Gini-gini Gini-gini Gitu ya Karena aku demi Allah Demi Rasulullah Aku tuh gak tau Artinya Ciwalini Walini itu apa Katanya Walini itu Kenapa dikasih Walini Karena tempat itu tuh Sering gempa gitu loh Gempa Tapi gempa ringan Sering gempa Kalau gak salah sih kayak gitu Kalau ada saya salah Mohon maaf Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Walini itu artinya Adalah gempa Gempa ringan Atau gempa mini Atau sering gempa Tempat itu sering gempa Karena memang Ciwalini itu Airnya dari Kawah putih Dari kawah putih Jadi air Betul-betul air Dari Dari air panas Air panas Asli Panas di Panas di Iya Kawah gitu Nah Jadi Disitu itu Teman-teman perlu tau Memang misi terakhir Aku tuh ke Ciwi deh Kalau gak ke Lembang Sebenernya Tapi Yang di Lembang itu Aku gak bisa cerita Ya Maaf Ini mah aku skip aja Yang di Lembang Di Lembang itu kan ada Mbak Retno juga Jadi aku tuh gak Sengaja keep Sengaja gak bikin vlog Karena memang Aku semakin gak enak Sama teman-teman yang Saya gak mau ngapa-ngapain Kok Mas Tulu Saya tuh cuma ngefans Saya tuh cuma mau ngasih oleh-oleh Tapi maaf Betul-betul maaf Saya di Bandung bukan Bukan real Bukan pure Atau bukan semata-mata Lebak liburan Jadi aku gak sebebas itu Cuman maaf teman-teman Yang Yang di Lembang aku skip ya Gak bisa cerita Ada sesuatu yang memang Aku lagi kerjakan Dengan ayang-ayang disini Nah kemudian Aku cerita lagi Di Cawi Di Walini Aku ngerasa goyang Terus ya Aku cerita Terus Di sebelah aku Tadi ada ibu-ibu Ibu-ibu yang lagi Berenang juga Kita ada nyebur ke air Kok Keperasaan saya goyang terus ya Aku gituin Nah si ibu itu ngejawab Kamu tau artinya Walini Katanya Enggak Walini artinya Pokoknya intinya gempa Kecil atau sering gempa Mungkin ini sebenarnya lagi gempa Cuman Kita gak kerasa Nah yang bisa ngerasain kamu Kenapa Karena kita tuh deket gunung berapi Apa Deket kawah putih katanya Kan deket gunung yang aktif lah istilahnya Kalau Hawa panas dari Gunung itu Masih ada Berarti kan memang masih ada Aktif katanya Ah saya emang gak tau soal itu Oke Aku emang gak ngerasain Jadi awalnya aku gak tau Kalau Walini tuh singkatan apa Artinya apa Aku gak tau Dan memang kami Secara random sih Secara random Tadinya mau keci bolang Terus nemunya Walini paling deket sama kotes kita Oke Walini Jadi random aja Intinya memang Satu Aku pengen mandi air panas tuh Secara yang original Yang asli gitu ya Jadi aku pengen ngerasain aja gitu Sensasinya gimana Rematik-rematik Dan memang Salah satu tempat yang harus kita tuju Adalah CWD Sebetulnya kita di kotes ini pun jadi Gak perlu keci Walini Atau gak perlu ke Pemandian air panas Walini Juga gak apa-apa Tapi karena memang Mas T Sama Mas Wadi Ada keinginan pengen mandi air panas Yaudah Udah kesaha E.P.T Gandeng Lagi main sumputan kayaknya Nah Di Walini Inilah Mas T Oleng teman-teman Jadi pas berenang Selesai berenang Satu sesek nafas Selesai berenang nih ke atas Udah mandi lebih parah Udah mandi Ganti baju ini Pake sarung Saya ngos-ngosan banget Biasanya saya emang juga Capek ya Kalau badan gendut itu Jalan jauh itu capek Tapi ini mah beda Karena ada benturan macem-macem ya Jadi Selama berenang itu Aku tuh liat kayak ada naga hejo Yang muter aja di Walini itu Yang kayaknya itu Setengah dibilang maaf Kayak ngajagain aku Lagi berenang gitu Nah Ternyata Usut Usut punya usut Mungkin mereka tuh Tau Mas Tulus lagi ngerjain sesuatu ya Jadi mereka tuh kayak Kayak ngehalangin gitu Ngehalangin aku Ngehalangin aku Buat ngelakuin itu Gak boleh Katanya teh Biarin aja Mau ada gempa Mau musibah di Bandung Ya biarin gitu Cuman kan memang aku Istilahnya nih Sebagai manusia biasa Aku teh Ikhtiar maksudnya teh Aku ikhtiar Minta ke Allah Mudah-mudahan yang aku lakuin teh Bisa ngurangin Kalau bisa Ngurangin ya mudah-mudahan Allah tangguhkan Kalau bisa tidak adalah Istilahnya gitu Jadi memang Aku melihat ada sesuatu yang mengancam disini Jadi aku menetralkan dengan caraku Dengan semampuku Nah disitulah aku oleng teman-teman Oleng Nafasku sesak Mana aku lagi batuk itu Jadi batuku tuh makin jadi Karena nafasku sesak tadi Aku gak tau Ini karena diguntung Tapi aku udah sering ke Ciwidei teman-teman Aku tuh sering Bahkan kan teman-teman tau di Instagram Silahkan cek Aku teh pernah ke Kawah Putih langsung Dan Capek jalan sih Gak capek Ya Ngos-ngosan mah biasa Tapi beda dengan yang di Ciwalini kemarin Nah intinya gitu lah Intinya di Ciwalini itu Mas terus diserang secara halus gitu ya Terus Pertempurannya adalah Kenapa makin parah Si Fahmi ya teh Ayak Ayak naun ya istilahnya Karuhun Nah karuhun Karuhun Si Fahmi ya teh Gak terima gitu ceritanya Jadi Berantem dah Bentrok Akhirnya makin parah aku teh Akhirnya aku putuskan pulang Kayaknya sekitar jam setengah 6 Atau setengah 5 gitu Pulang Sampai Sampai hotel Aku masih sektu Masih lemes Masih gak enak gitu ya Terus di depan itu Teh banyak teman-teman Dibedep nih Teman-teman aku liatin Terus bentar Tapi gak bisa diputer sih ya Nih aku liatin Nah Di depan kotech itu disini Ya pokoknya disini dah Di depan sini Di depan situ teh Banyak banget Yang menung jagaan Jadi yang jagain aku tuh banyak Katanya teh Aku disuruh sama Yang mau katanya Terus Yang si Pami juga kan Gak tau mereka Saling kenal Ternyata di alam sana teh Gak tau lah itu mah Aku gak bisa Ngejabarin juga Teman-teman perlu tau ya Akhirnya Mereka tuh ngejagain aku Percaya tau gak ya Akciwidi tuh memang dingin Aku pikir Dingin-dingin biasa Tapi tadi malam itu Teh aku teh Demam Bener-bener demam Yang dingin-dingin demam Sepanjang itu tuh Aku denger orang ngobrol Di depan kotech Di depan kamar ini Kalau kata Mas Wadi Itu mah orang di bawah tuh Yang lagi ngejagaan parkir Katanya Orang lagi jagain parkir Lagi karaokean segala macem Ini mah lain yang disana Lain yang disitu Tapi depan pintu aku tuh Kayak ada Aki-aki Sadaya nama aki-aki Lagi ngobrol gitu Nah terus Alhamdulillahnya Teh aku mumpung Bawa Paracetamol Karena badanku demam Menggigil Bukan karena dingin ya temen-temen Karena setelah minum paracetamol Aku bisa tidur Dan gak kedinginan lagi Gak terlalu dingin lah Menurut aku Karena aku cek di HP 24 derajat Aku juga pake AC Tidur di 24 derajat Jadi kayaknya gak Gak terlalu lah Istilahnya gitu Nah Aku teh ngomong sama si Prami Sahak Eta Ngobrol di depan pintu Risik Aku gituin ya Tapi ngomongku tuh pelan banget Siapa ya Ada di depan pintu Ngobrol Aku gituin Tau gak si Aki itu Yang di depan Ternyata denger aku ngomong pelan-pelan Bukan ya Terima kasih Saya jagain kamu Kata gitu Tapi suaranya berat banget Gede Allahu Akbar Oh ternyata Di depan pintuku tuh Semalam bukan Apa ya Bukan Bukan penjaga villa ini Atau bukan Bukan penjaga cottage ini Yang ngobrol Lain Tapi yang tadi Segala macan Segala naga hijau Segala uler Segala apa Macem-macem pokoknya Temen-temen Depan kamarku teh Gak tau ngejagain apa Aku juga gak ngerti Karena mungkin yang Dicewal ini teh Aku diserang untuk Jangan Jangan Apa ya Jangan ngelakuin Apa yang aku lakuin Gitu loh maksudnya Makhluk negatifnya teh Gak terima Aku ngelakuin kayak gitu Dihalang-halangi Tapi alhamdulillah Pagi ini teh Sudah enakan Sudah seger Sudah Setelah minum Parasetamal tuh Aku bisa tidur Karena memang Kayak aku tuh Kayak dijagain sama Ayang-ayang disini Aku gak tau sih sebenernya Karena Kalau kata Ayang-ayang teh Aku sempet tanya Tadi pas bangun Mereka kan pada pamit Pergi katanya Apa sih Kalau bahasa kita mah Bahasa Indonesia Saya iringin Saya Orang teh ngiring Ngiring pangestu Apa Istilahnya gitu lah Pokoknya Saya mah ngiringin doa Buat kamu Biar kamu selamat Sampai pulang Setelah ini Kamu jangan mampir-mampir lagi Jangan kemana-mana Pokoknya Langsung pulang ya Kata dia gitu Iya Saya mah langsung pulang Pamitan Nah Pas aku tanya Sebetulnya aku juga penasaran Karena anak tuh dijagaan Di dia Kenapa aku dijaga disini Ngapain jagain aku Emang ada apa Katanya Udah ini mah urusan kita Bukan urusan kamu Yang pasti Amin Saya seneng denger bahasanya Beliau itu Tujuan kamu Ternyata ke Bandung Bagus katanya Tujuan kamu Saya katanya Jadi Tujuan saya ke Bandung Bagus Makanya di Restui Apa ada istilahnya Mah Ditemenin Dikancaan Dibatur Ditemenin Dikawal Bahasa kasar Nama gitu Jadi Dikawal Kesini Sampai selesai Alhamdulillah Amin udah selesai Dan Aku udah Aku taruh semua Yang harus aku bawa Dan semuanya Sudah aku selesaikan Alhamdulillah Bandung Lembang Ciwede Semuanya Sudah aku selesaikan Ya ini mudah-mudahan Jadi Apa ya Perantara baik Dari Dari saya Diterima sama Allah Kemudian juga Jadi penetral Buat Wilayah Wilayah Dalam tanda kutip Yang aku Agak Agak Nyelet Agak Berfikir Teman-teman Aku selama disini Mimpiku jelek terus Mimpi di Hadang buaya Mimpi di Hadang ular Gede Pokoknya mau jalan Ada ular Ada hadang-hadangan Yang terakhir Aku mimpi Dikejar sama Kawa Lava Lava kawah Jadi aku tadi Dibangunin sama si Pani Apa kamu Nggak mau Nggak mau Nggak mau Nggak mau Gitu Aku tuh inget Pas udah kebangun Aku baru inget Kalau aku tuh mimpi Kayak lagi datang Ke sebuah gunung Gunungnya itu Aku nggak tau gunung apa Kalau kata orang situ Tekuban parahunya Gunung takuban parahunya Katanya Terus aku lagi Ceritanya Malah lagi liburan Tapi aku sendirian Nggak ada Nggak ada wardi Nggak ada siapa-siapa Aku di gunung itu Ceritanya meletus Gunung-gunung takuban parahunya Erupsi Apa meletus Tapi si Apa Si Lava nya tuh Meluber Dan aku tuh lari Dikejar sama Lava itu Makanya aku ini Aku tuh kayak Kayak dipaksa suruh pulang Gitu Nggak boleh maju Nggak boleh jalan Yang mimpi hari pertama Tanggal 14 teh Tanggal 14 pertama Mimpi Ular Terus tidur lagi Di hadang buaya Aku teh kayak Mau nyebrang kali Kayak nyebrang kali gede Tapi depan ku Buaya gede-gede banget Dan aku nggak boleh maju Katanya Kalau mau maju Kan aku saya makan Istilahnya buaya itu ngomong gitu Terakhir ya itu Makanya aku teriak-teriak Kata dibangunin si pami Teh Aku ngerasa di gunung Takuban parahunya Aku mau inget Kenapa Karena memang Salah satu destinasi Yang mau aku datang Itu sebenarnya Takuban parahunya Untuk liburan ya Bukan untuk macem-macem Disitu dikejar Sama sila Si gunung tadi Supaya aku teh Nggak masuk ke gunung Takuban parahunya Gitu Jadi aku tadi Larang masuk Sebetulnya Gitu teman-teman Jadi Aku cerita ini Aku nggak mau Kalian jadi mengarahkan Kemana-mana Tapi intinya Kalau ada statement Teman-teman yang nonton Ini boleh buat yang punya bayi-bayi bajang Yang kemarin belum sempat Ikutan Among-among ya Teman-teman ingat Teman-teman yang kemarin Nanya soal bayi bajang Tapi belum sempat ikutan Teman-teman bisa DM Mas Tulus Nanti Mas Tulus siapkan Tanggalnya belum ditentukan Yang pasti mungkin di bulan ini Di bulan April Secepatnya Tetapi Mas Tulus Belum menentukan tanggalnya Kalau ada teman-teman Yang kemarin belum kebagian Atau belum ikutan Sebenarnya kena sibuk Juga nggak apa-apa Tapi kalau kalian pengen afdol Oh aku pengen Among-among buat bayi bajangku Kalau kalian mau Boleh Nanti DM aja Ya Secara khusus DM Mas Tulus aja Mas saya mau Bikin among-among Yang buat anak bayi bajang saya sendiri Saya tolong di bla 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 Gitu ya Kalau mau kayak gitu Teman-teman bisa DM aja Nanti Silahkan DM di Instagram Atau di Whatsapp Kalau teman-teman mau Nanti bisa langsung Kabarin Mas Tulus Nanti Mas Tulus buatin Bareng Jadi Secara khusus Saya buat untuk si hamba Allah ini Buat-buat jendengan juga Mungkin bikinnya berapa Sesuai dengan requestnya Nanti setelah itu Mas Tulus akan khususkan Doanya sesuai dengan Yang dihajatkan Atau yang diniatkan Seperti itu Nge Terima kasih Mas Tulus buat video ini ya Sekaligus buat permintaan Maaf juga buat teman-teman Sama mengklarifikasi juga Supaya teman-teman Nggak mikir macem-macem Maksudnya Aku tuh nggak Nggak mau ketemu Sama kalian Bukan berarti Nggak mau ketemu Bukan berarti Nggak mau nerima oleh-oleh Tapi memang Kesini teh Nggak Apa namanya Nggak semata-mata Jalan-jalan Atau semata-mata liburan Awalnya Pulangnya Mungkin aku bisa mampir kali ya Gitu Aku bisa kasih jadwal Jadi memang yang whatsapp Aku bilang Ya aku nggak janji Insyaallah Aku jawabnya gitu Tapi ternyata Pas ini waktu pulangnya Saya tidak boleh Mampir-mampir lagi Saya harus langsung ke Jakarta Sehingga Saya nggak bisa Ada omongan Mampir ke rumah Kalian-kalian Yang kemarin saya bilang Insyaallah Jadi Mas Tulus Minta maaf ya Gitu aja teman-teman Terima kasih Semoga faham Semoga mengerti Minta doa restunya Minta doa baiknya Supaya Mas Tulus pulangnya Juga lancar Hajat-hajat Mas Tulus Di Bandung Ini juga dikobrol Sama Allah Supaya Ya aku nggak tahu Allah gimana Menghadiahkan aku Dengan usahaku Tapi aku Melakukan ini Semoga Allah juga Memberikan Yang terbaik Buat aku Tujuannya hanya itu aja Oke Terima kasih orang baik Selamat menikmati Liburan-liburan Buat kalian liburan Pokoknya Hati-hati Tetap semangat juga Kalau sudah waktunya pulang Nyali duit lagi Semangat Selamat 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 yang mudik Yang harus mudik juga semuanya Semoga selamat Berangkat sampai pulangnya Oke Terima kasih Mas Tulus harus check out nih Cottage-nya tiba-tiba WA Mau ada yang masuk lagi Jadi jam 11 suruh pulang Aku nggak tahu dah Nggak bisa begitu ya Oke Kalau gitu Mas Tulus prepare dulu Siap-siap Airnya dingin banget Disini teh Rasanya males mandi Tapi kan gimana Udah lengket ya Nanti ketemu lagi Di next video Besok Tanggal 18 Insya Allah video fresh Oke Video baru Ya Mas Tulus live lah Kalau nggak Buat kalian yang kangen-kangen ya Sehat Berkali-kali Semuanya Mas Tulus pamit Selamat pagi Siang seri dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih sudah menonton Untuk mendukung channel ini Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax